Gerbang tengkorak jilid 2. Dengan cepat anak muda si KHU ini dapat menggerak-gerakan kaki tangannya. Dia melompat turun dari pembaringan batu yang dingin itu. Si nenek sudah mengawasi dengan pancaran metu yang tajam luar biasa. Bo Cah, ku harap begitukah sampai di rumah perguruanmu dan bertemu dengan Kie Cheng si tua bangka, kau sampaikan pesanku bahwa Mimi Tata menantikan sangat kedatangannya. Aku memberikan batas waktu 1 tahun padanya di musim can yang akan datang, dia sudah harus kemari KHU Hiei merangkapkan tangannya memberi hormat kepada si nenek. Akan Bo Ampoye sampaikan kata anak muda si KHU ini cepat. Dan ada pesan apalagi, Lo Chi Ampoye tiba-tiba wajah si nenek berubah, dengan tidak terduga dia mengayunkan tangannya, dan plok pipi KHU Hiei yang sebelah kanan kena ditempelengnya. KHU Hiei sendiri jadi terkejut, sebetulnya dia ingin mengelakan tempelengan si nenek itu, namun gerakan si nenek sangat cepat, sehingga dia tidak keburu untuk mengelakannya, sehingga pipinya kena terhajar telak. KHU Hiei sangat mendengkol. Sedangkan si nenek telah tertawa bengis. Kalau aku tidak perintahkan, kau jangan banyak bertanya, seperti seorang nenek tua saja KHU Hiei mendengkol sekali, namun baru saja dia ingin menyahuti, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang panjang dan nyaring sekali seakan-akan dapat menggetarkan dinding goa itu. Wajah si nenek dan si gadis OU Jiei jadi berubah pucat. Dia telah datang kata si nenek dengan suara yang berubah parau. OU Jiei mengangguk. Ya, dia datang dia menyahuti. Melihat lagak si nenek dan si gadis OU Jiei, KHU Hiei jadi heran, dia jadi memandang melengak kepada kedua orang itu. Pada saat itu suara tertawa yang nyaring menggetarkan goa gerbang tengkorak itu telah berhenti, diganti oleh perkataan yang yang keras, Hai nenek tua! Keluarlah untuk menyambut tamu agungmu ini. Apakah demikian keret penyambutan yang diberikan oleh kalian si nenek berubah lagi wajahnya, dia menoleh kepada OU Jiei. Ayo kita sambut orang itu kata si nenek sambil melangkah keluar. OU Jiei mengangguk, dia mengikuti si nenek setelah melirik dengan mat mendelik kepada KHU Hiei. Anak muda si KHU juga jadi ingin mengetahui, dia mengikuti si nenek Mimi Tata beserta gadis OU Jiei itu keluar dari ruangan itu. Setelah melalui lorong-lorong yang berliku-liku, akhirnya mereka sampai di muka goa gerbang tengkorak itu. KHU Hiei mengenali tempat itu. Di luar goa, tampak berdiri seorang laki-laki tua berpakaian seperti seorang nelayan, kumis janggutnya berkibar-kibar tertiup angin. Si nenek Mimi Tata waktu melihat kakek tua itu, jadi mendengus mengeluarkan suara tertawa dingin. Hei lo tua ternyata kau mempunyai keberanian untuk datang kemari kata si nenek dengan suara yang mengejek dan menghampiri mendekat. Kakek itu ketawa nyaring sekali, rupanya dia agusar benar mendengar perkataan Mimi Tata. HMM biarpun goamu ini sarang naga, aku tidak jari. Orang lain boleh jari datang kemari, tetapi aku situa Pek Ie Sanjin, orang gunung baju putih, tidak akan gentar terhadap kalian tikus-tikus kecil yang tidak tahu malu aja si nenek berubah hebat. Kurang ajar bentaknya dengan murka. Kau terlalu mementang bacot. Apakah kau tidak takut nanti mulutmu itu? Aku keset menjadi dua si kakek yang menamakan dirinya Pek Ie Sanjin tertawa keras sekali. Majulah kalau memang kau telah mempunyai kepandayan yang boleh diandalkan bentak kakek itu. HMM hari ini adalah hari yang kita janjikan. Aku mau lihat, apakah pihak kalian bisa melarang aku mengambil buah siangto itu si nenek sangat gusar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya kakinya yang menjejak tanah dengan kuat, sehingga tubuhnya melambung tinggi, kedua tangannya juga diulurkan akan mencengkeram kepala si kakek. Sikap dan serangannya itu seperti juga gerakan seekor Garuda. Pek Ie Sanjin tidak jari melihat datangnya serangan si nenek, malah dia mengeluarkan suara dengusan yang hambar. Digeser kaki kirinya, kemudian dengan memutar tangannya sedikit, dia dapat menghindarkan serangan si nenek Mimi Tata. Si nenek jadi tambah gusar, belum lagi tubuhnya meluncur turun ke tanah, tangannya telah ditarik pulang dan dipakai menyerang lagi dengan gerakan yang lain. Hebat kali ini serangan si nenek, karena selain hebat dan cepat, serangan tersebut juga disertai oleh tenaga luokang yang kuat sekali. Kakek itu sebetulnya liahai sekali, tetapi dia tidak berani memandang rendah kepada Mimi Tata. Maka di saat dia melihat orang menyerang dengan tidak memberikan kesempatan padanya, dia tidak berani berlaku ayah lagi. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya menangkis serangan itu, sehingga tangan mereka jadi saling terbentur dengan keras, menimbulkan suara duk yang nyaring sekali, tampak tubuh kedua orang itu tergoncang. Namun Mimi Tata benar-benar liahai belum lagi tubuhnya turun ke tanah dia telah merobah serangannya lagi, dia telah menyerang kembali dengan tipu Seil Yong Seikim Kong, suatu serangan yang hebat sekali dari Kun Lunpei. Si kakek terkejut melihat orang begitu nekat, dia sendiri belum dapat menarik pulang tangannya, tetapi orang telah menyerangnya lagi, maka terpaksa dengan berani si kakek menyambut serangan lawannya, sehingga tangan mereka saling bentur lagi dengan mengeluarkan suara benturan yang keras. Tubuh mereka tidak bergeser dari tempat masing-masing, mereka masing-masing mengeluarkan seluruh tenaga luakang mereka, sedangkan tubuh si nenek Mimi Tata turun sedikit-sedikit sampai akhirnya kaki nenek itu menyentuh tanah. Semakin lama mereka jadi semakin mengerahkan tenaga luakang mereka, ini terlihat dari mengepulnya uap putih di atas kepala kedua orang tersebut. Mimi Tata berubah mukanya dari merah ke hijauan, lalu berubah menjadi pucat, sedangkan P.I.E. Sanjin juga sama keadaannya. Hanya perlahan-lahan, tampak juga bahwa di antara kedua orang itu yang kepandainya lebih tinggi satu tingkat adalah P.I.E. Sanjin, ini terlihat dari caranya yang semakin lama jadi semakin tenang. Sedangkan Mimi Tata jadi semakin gelisah, wajahnya jadi berubah ke labu gelap. O.I.E. yang menyaksikan keadaan gurunya itu jadi gelisah sekali. Sebentar-sebentar dia melirik kepada K.H.U.H.I.E. dan mati mereka sering bertemu, karena K.H.U.H.I.E. juga sering mengawasi si nona O.I.E. K.H.U.H.I. sering tertawa di dalam hati melihat kegelisahan nona O.I.E. itu, tetapi anak muda si K.H.U.H.I. ini lebih tertarik melihat jalannya pertempuran antara kedua jago yang luar biasa itu. Pertempuran antara P.I.E. Sanjin dengan Mimi Tata semakin hebat. Walaupun mereka tidak menggerakkan kaki dan tangan mereka, toh pasir dan batu-batu kecil saling berterbangan terpukul oleh hawa luakang mereka yang membanjir keluar. Butir-butir keringat sudah membanjiri muka kedua orang itu. Semakin lama tampak juga keletihan pada kedua orang itu. P.I.E. Sanjin sendiri mengetahui, kalau pertempuran itu diteruskan, pasti mereka akan sama-sama terluka. Maka si orang tua gunung berbaju putih ini memutar otaknya untuk mencari jalan keluar untuk mengalahkan si nenek Mimi Tata. Begitupun keadaan Mimi Tata. Nenek tua ini pun memutar otak dengan cepat. Dia mengetahui, kalau dia melayani terus kakek tua dari gunung berbaju putih itu, dia pasti akan kena dikalahkan, dirubuhkan di dalam tangan si kakek. Maka dia memutar otak untuk mencari jalan untuk merobohkan P.I.E. Sanjin. Pertempuran tenaga dalam Ibtu masih berlangsung terus dengan hebat. Hal ini menyebabkan KHU Hie tidak berkedip memandang jalannya pertempuran. Tiba-tiba, sedang seru-serunya pertempuran antara P.I.E. Sanjin dan Mimi Tata berlangsung, dari balik sebuah pohon terdengar suara irama seruling yang lembut sekali, iramanya sayu menyayatkan hati. Entah kenapa, semua orang yang mendengar suara seruling itu jadi tergoncang hati mereka. P.I.E. Sanjin sendiri dengan tidak terduga mengeluarkan suara jeritan yang keras dan melompat ke belakang dibarengi oleh jeritan Mimi Tata juga, yang mengikuti Kero melompat si kakek. Dengan sendirinya, dengan melompatnya mereka ke belakang, pertempuran antara kedua jago itu jadi selesai tanpa membawa korban. KHU Hie jadi memandang tajam kepada peniup suling yang baru muncul dari balik pohon. Siapa dia? Mengapa suara serulingnya dapat memisahkan kedua jago yang sedang bertempur mati-matian itu? Apakah orang ini seorang jago yang luar biasa juga pikir KHU Hie? Dilihatnya orang yang baru keluar dari balik pohon itu seorang anak lelaki berusia di antara 12 tahun, parasnya cakap dan tubuhnya kurus kecil. Hanya matanya yang memancarkan cahaya yang tajam sekali. Pertempuran yang akan membawa korban jiwa tidak akan menguntungkan kata bocah yang baru muncul itu, tangannya membawa seruling bambu, yang tadi ditiupnya. Bukankah lebih baik kita saling mengikat tali persahabatan semua mata memandang bocah itu? Melihat semua orang memandang dirinya, bocah itu tertawa sambil mengacung-acungkan serulingnya. Boampu es si biye dan bernama tunggal, yaitu liat kata si bocah memperkenalkan dirinya. Suhuku memerintahkan agar mendamaikan persoalan gerbang tengkorak ini wajah Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin jadi berubah hebat. Siapa gurumu, bocah bentak Pek Ie Sanjin dengan gusar. Mengapa dia begitu tidak memandang matuk kepada kami? Apakah kau ada harganya untuk ikut mencampuri persoalan kami? Si bocah dapat membawa sikap yang tenang wajahnya juga tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Dia malah tersenyum dengan ramah. Jangan salah paham, loo ciam poe kata si bocah, bia liat, dengan cepat. Memang teocu tidak pantas untuk ikut mencampuri urusan para loo ciam poe, namun guruku merasa bahwa persoalan di gerbang tengkorak ini sangat kecil, dan tidak pantas para loo ciam poe sampai saling adu jiwa hanya untuk memperebutkan buah siang to itu. Sudahlah pesan guruku, lebih baik para loo ciam poe kembali ke tempat kediaman kalian masing-masing untuk memulihkan tali persahabatan. Muka Pek Ie Sanjin dan Mimi Tata jadi berubah hebat, mereka gusar sekali. Bayangkan saja, seorang bocah cilik bau ingusan, telah berani memberikan wajangan-wajangan kepada mereka yang sudah menjadi seorang kakek dan nenek. Betapa gusarnya hati mereka, sampai tubuh mereka menggigil menahan perasaan murka itu. Siapa gurumu bentak Pek Ie Sanjin dan Mimi Tata hampir berbareng. Si bocah tertawa manis, sikapnya tenang sekali. Apakah kalau Boampoe menyebutkan nama guru Boampoe itu para loo ciam poe tidak takut untuk mendengarnya tanya si bocah dengan suara yang lembut. Kemurkaan Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin jadi tambah meluap. Sebutkan, kalau memang gurumu itu bukan orang yang berarti, kepalamu yang akan menjadi gantinya untuk kami tabas dengan senjata kami bagus si bocah malah menyahuti begitu. Dengarlah baik-baik guruku Ialahitkun Tionggo Anha Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin jadi melengak mendengar disebutnya gelaran guru bocah itu, wajah mereka pucat dan tubuh mereka menggigil. KHUHIE dan OJIE yang melihat perubahan Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin yang begitu bebat, jadi haran. Mengapa mendengar disebutnya gelaran guru bocah itu tampaknya kedua orang tua itu, Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin, ketakutan sekali. Siapakah Hitkun Tionggo An, pendekar pepukulan tunggal di daratan Tionggo An itu? Dan KHUHIE beserta OJIE jadi lebih heran serta terperanjat waktu Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin dengan tidak terduga menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan si bocah. Ampunkanlah dosa-dosa kami kata Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin hampir berbareng. Kami tidak mengetahui bahwa Taisiao Jin adalah orangnya Hitkun Tionggo An dan tampaknya kakek dan nenek itu ketakutan sekali. Oh jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan kata bocah itu dengan repot. Bangunlah. Bo Ampue tidak bisa menerima pemberian hormat dari Loci Ampue berdua dan Biyeliak, bocah itu, mengibaskan serulingnya. Aneh. Biarpun Pek Ie Sanjin dan Mimi Tata bukan jago nomor wahid, tetapi kepandaian mereka tidak terlalu lemah. Dan yang mengherankan sekali ialah begitu si bocah mengibaskan serulingnya, maka tubuh kedua orang itu, Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin seperti terangkat oleh suatu dorongan tenaga yang besar sekali dan diluar dari kemauan kedua orang tersebut, tubuh mereka jadi terangkat berdiri. Semua yang menyaksikan hal itu jadi heran berbareng kagum kepada bocah Biyeliak tersebut. KHU Hiei sendiri sampai mementang matanya lebar-lebar. Sedangkan Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin telah berdiri dengan hormat dengan kepala tertunduk menghadap pada Biyeliak. Ada perintah apakah Dariat Kun Tionggo An yang Tai Siau Jin bawakan untuk kami tanya Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin hampir berbareng. Bocah Biyeliak tertawa manis. Tidak ada perintah apa-apa untuk kalian, Loh Chiam Pue kata si bocah menyahuti. Guruku hanya meminta agar Loh Chiam Pue hidup Rukun tanpa saling bunuh disebabkan soal kecil saja. Kami akan mendengarkan setiap perkataan dan tesan dari Ed Kun Tionggo An kata Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin dengan cepat. Kami tidak akan saling bertempur lagi bagus. Nah, Bo Ampue mengucapkan selamat kepada Jie Wielo Chiam Pue yang telah mau memberi muka kepada guruku itu. Kalau demikian, Bo Ampue permisi saja untuk berlalu Mimi Tata dan Pek Ie Sanjin ingin berlutut lagi untuk memberi hormat. Tetapi si bocah telah mengulapkan tangannya sambil katanya, jangan banyak peradatan lalu dengan hanya beberapa kali jejakan kaki saja, tubuh kecil itu telah lenyap dari pandangan orang-orang tersebut. KHU Hie kagum sekali pada kepandayan yang dimiliki oleh Biyeliak, dia sampai menggeleng-gelengkan kepalanya tanda kekaguman yang sangat. Sedangkan Mimi Tata telah melambaikan tangannya memanggil Wajie. Mereka lalu masuk ke dalam goa gerbang tengkorak tanpa mengatakan sepatah kata pun. Pek Ie Sanjin juga sudah patah semangatnya, tanpa mengucapkan sepatah kata juga, dia telah menjejakan kakinya dan berlalu dari tempat itu. Tinggal KHU Hie seorang diri yang masih berdiri di mulut goa gerbang tengkorak itu. Untuk masuk ke dalam gerbang tengkorak lagi, pasti dia harus bertempur melawan Mimi Tata, sedangkan kepandayanya di bawah kepandayan si nenek. Maka si anak muda si KHU ini jadi berdiri ragu-ragu di tempatnya. Tetapi kalau untuk pulang ke rumah perguruannya, tentu gurunya akan murka, karena tugas yang dibebankan padanya itu tidak bisa dilaksanakan dengan benar. Sedang si anak muda berdiri ragu-ragu, tiba-tiba terdengar suara orang bersenandung dengan suara yang perlahan sekali. Air sungai tak hentinya mengalir, musim demi musim saling berganti, raja demi raja berguguran, munculnya raja baru menggantikan singgah sana, dan hujan turun disebabkan mega yang tebal, tangis perempuan disebabkan meninggal putranya, perut lapar disebabkan tak makan, tak ada penderitaan lagi di dunia ini, bumi berputar disebabkan getaran tangis itu. Hai Syu Chai dan orang-orang cerdik pandai, kemana pit dan kertasmu, tak ada lagi penderitaan di dunia ini, bumi berputar disebabkan getaran tangis itu. KHU Hie heran mendengar senandung yang menyedihkan itu, dia menoleh ke belakangnya, tampak seorang pengemis tua yang sedang jalan dengan tubuh terbongkok-bongkok. Si pengemis sendiri telah melihat KHU Hie, dia menghampiri anak muda si KHU itu dengan langkah yang tersok-sok. Hei anak muda, mengapa kau berdiri di situ seperti patung tegur pengemis tersebut sambil mengawasi KHU Hie dengan sorot metu yang tajam. KHU Hie segan meladani pengemis tua itu, dia memutar tubuhnya untuk berlalu. Ketapi, baru saja dia melangkah beberapa tindak, didengarnya si pengemis telah menghela nafas lagi sambil bersenandung seperti tadi, tangis perempuan disebabkan meninggal putranya, perut lapar disebabkan tak makan, tak ada lagi penderitaan di dunia ini, bumi berputar disebabkan getaran tangis itu, dan, suara tertawa hanyalah membuat hati tambah berduka, hai siucai dan orang-orang cerdik pandai, kemana pit dan kertasmu, tak ada lagi penderitaan di bumi ini, bumi berputar disebabkan getaran tangis ini dan, kau anak muda bodoh tak punya guna, hanya bisa berdiri mematung tanpa daya, perintah guru dilalaikan, hanya dapat mengagumi kepandayan orang. Darah KHU Hie jadi tersirap. Dia terkejut, karena di dalam bersenandung itu, KHU Hie mengetahui orang sedang menyindir dirinya. Maka dari itu, KHU Hie memutar tubuh. Ditatapnya si pengemis dengan pandangan yang tajam. Kemudian dengan merangkapkan tangannya dia menjura kepada pengemis itu. Siapakah lociam poe tanyanya dengan suara yang menghormat? Apakah ada suatu pelajaran untuk moampoe si pengemis membawa sikap yang acuh-ta'acuh, dia hanya melirik pada KHU Hie? HMM kau anak muda yang tidak punya guna, kenapa kau harus juri terhadap mimi tata atau pek? Ie sanjin itu tegur si pengemis dengan suara yang dingin. Muka KHU Hie jadi berubah merah, tetapi ini-ini katanya dengan suara tidak lampias. Si pengemis tertawa dingin, sikapnya tetap tak acuh sama sekali. Kau ingin mengatakan bahwa kau juga juri pada Itkun Tionggoan, heh tanya si pengemis lagi. Disanggapi begitu, muka KHU Hie jadi tambah merah. Atau kau juri terhadap murid si nenek tua itu, si Ogie gadis manis itu kata si pengemis lagi. Muka KHU Hie jadi tambah merah, dia jadi canggung sekali menghadapi pengemis ini, karena selain malu, hatinya juga mendongkol sekali. Melihat orang berdiam diri saja, si pengemis jadi mendengus tertawa dingin lagi. HMM bocah tadi, yang berusia 12 tahun, yang memperkenalkan dirinya bernama Bielek, memang mempunyai kepandayan yang tinggi. Itu memang kuakui dan kau harus melatih diri selama 7 tahun lagi kalau memang mau menandingi kepandayan si Bielek itu aja. KHU Hie jadi tambah merah seperti kepiting direbus, dia malu bukan main, malu berbareng mendongkol, karena orang terus-menerus menghina dirinya. Dan, kalau melihat kera-kera berkata si pengemis itu, KHU Hie mau duga bahwa pengemis tersebut adalah seorang jago yang luar biasa, yang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Bolehkah Boampoe mengetahui nama Lo Ociampoe tanya KHU Hie dengan suara ragu? Si pengemis tidak lantas menyahuti, dia hanya menatap KHU Hie sesaat lamanya, baru kemudian dia berkata dengan suara yang perlahan, Bukankah kau ini muridnya Kie Cheng Siansu si tua bangka itu yang menyahuti KHU Hie dengan cepat membenarkan perkataan si pengemis? Dan kau kemari diperintahkan oleh si tua bangka itu untuk mengambil buah siang toh, bukan tanya si pengemis lagi. Kembali KHU Hie membenarkan perkataan si pengemis, walaupun di hati anak muda si KHU itu bingung luar biasa mendapatkan si pengemis mengetahui tempat tujuannya, keadaan dirinya dan tentang buah siang toh. Apakah selama dalam perjalanan kau tidak bertemu dengan penghadang tanya si pengemis pula? KHU Hie menceritakan perihal dia dikepung oleh orang-orangnya anak muda berpakaian pelajar tak dikenal itu, yang mana dia berhasil menghalaunya. Oh dia juga datang menggumam si pengemis dengan suara yang parau, dia menundukkan kepalanya sesaat, kemudian mengangkat kepalanya menatap KHU Hie dengan sorot metu yang tajam sekali. Tahun ini Kie Cheng akan memasuki usia yang ke-73 tahun, bukan tanya si pengemis lagi. Kembali KHU Hie terkejut, si pengemis mengetahui persis tentang umur gurunya. Dan, anak muda ini jadi mau menduga bahwa setidak-tidaknya pengemis ini tentu kawan gurunya itu, maka cepat-cepat dia membenarkan pertanyaan si pengemis. Apakah kau akan meneruskan maksudmu untuk mengambil buah siang toh itu tanya si pengemis lagi? KHU Hie mengangguk. Ya dia menyahuti. Boampoe akan meneruskan maksud Boampoe, si pengemis tiba-tiba tertawa agak keras. Percuma, percuma katanya dengan cepat, kau tidak mungkin bisa mengambil buah siang toh. Lebih baik kau pulang dan minta gurumu sendiri yang turun tangan mengambilnya. Kepandayan Mimi tata bukan rendah, belum lagi kau cunya, kau tidak mungkin memperoleh buah itu. KHU Hie jadi berdiri ragu. Dia mengawasi si pengemis beberapa saat lamanya. Pengemis itu ketawa lagi waktu melihat anak muda ini berdiam diri saja. Kau percayalah perkataanku, bocah kata si pengemis. Aku tidak pernah main-main KHU Hie menghela nafas. Dia merangkapkan tangannya memberi hormat kepada si pengemis. Sebagai seorang yang cerdik, dengan sendirinya KHU Hie menyadari bahwa kata-kata si pengemis itu merupakan kisikan pada dirinya agar kembali pulang saja, karena memang kenyataannya dia tidak akan mampu memperebutkan buah siang toh itu. Bolehkah Boan Pue mengetahui nama loociam Pue yang harum kata KHU Hie dengan menghormat? Si pengemis ketawa keras lagi sambil mengusap-usap perutnya. Sudah jarang ada yang memanggil namaku, maka aku sendiri juga telah melupakannya, maka akhir-akhir ini orang biasa memanggilku dengan sebutan kau kai, si pengemis monyet, kata si pengemis dan dia tertawa lagi dengan suara yang keras. KHU Hie melengak mendengar orang menyebut gelarannya sebagai kau kai, si pengemis monyet, hampir dia tertawa. Untung saja anak muda si KHU ini dapat mengendalikan dirinya. Baiklah loociam Pue, kalau begitu Boan Pue akan pulang saja, terima kasih atas nasihat-nasihat loociam Pue kata KHU Hie sambil merangkapkan tangannya memberi hormat kepada si pengemis, kemudian berlalu. Kau kai mengangguk, dia tertawa saja waktu melibat kepergian anak muda itu. Setelah KHU Hie lenyap dari pandangan matanya, dia tertawa lagi, dijatuhkan dirinya di bawah sebuah pohon di muka goa gerbang tengkorak, duduk di situ sambil menyendarkan kepalanyaan, matanya dipejamkan, dan dalam waktu hanya beberapa detik saja, telah terdengar suara mengerusnya. Mari kita melihat Bieliek, si bocah yang berusia 12 tahun tapi mempunyai kepandayan yang tinggi sekali itu. Dari gerbang tengkorak, dengan ilmu entengi tubuh yang sempurna, Bieliek berlarian terus dengan kecepatan seperti terbang. Waktu dia sampai di celah pegunungan Siongsan itu, di sebuah lembah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rimbun, dia berhenti sesaat. Dipandangnya pemandangan di sekitar tempat itu dengan pandangan mati mengagumi. Akhirnya terdengar dia menghela nafas. Suhu memerintahkan aku untuk mengembara menambah ilmu, tetapi dalam usia sebesarku ini seharusnya belum dapat berpisah dengan suhu menggumam bocah itu dengan metu, tetap memandang keindahan di lembah gunung Siongsan tersebut. Lebih-lebih akhir ini suhu sering sakit-sakitan, maka kalau sampai kesehatan suhu semakin memburuk, siapa yang akan merawatnya dan terdengar lagi suara helaan nafas bocah itu. Kemudian dengan langkah yang perlahan-lahan dia meninggalkan lembah gunung Siongsan. Biar bagaimana aku harus kembali menemani suhu pikirnya, tetapi Aceh, suhu dulu telah mengatakan kalau aku kembali sebelum tiga tahun, pasti suhu akan memutuskan hubungan antara guru dan murid. Biarlah, selama tiga tahun ini aku akan mengembara di dalam kalangan kau kau, dan setelah tiga tahun aku akan melewati hari-hari di sisi suhu dan setelah berpikir begitu, dengan sekali menjejakan kakinya, maka tubuh si bocah Shibie itu melambung tinggi sekali, dan beberapa kali jejakan kaki, dia sudah berada di atas tebing gunung, dan berlari dengan gesit serta lincah OO kita menengok ke belakang sepuluh tahun yang lalu, di mana pada saat itu Biye Liek, bocah luar biasa tersebut baru berusia antara dua tahun. Keluarga Biye Liek sangat susah penghidupannya, ayah Biye Liek, yang bernama Biye Songgie, Biye, bekerja sebagai buruh kasar di rumah Pai Wong Guye, Pai Chun si hartawan kaya raya. Namun gaji yang diterima oleh Songgie tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hari-hari keluarganya, maka istrinya juga berusaha mencari tambahan dengan menerima cucian pakaian. Tetapi, walaupun penghidupan keluarga Biye tersebut sangat miskin, toh mereka hidup sangat bahagia sekali. Lebih-lebih Biye Liek pada saat itu yang telah berusia dua tahun sangat lucu sekali. Tetapi kebahagiaan keluarga Biye rupanya hanya sampai di situ saja, karena pada suatu hari dikala Biye Songgie sedang pergi ke rumah majikannya untuk bekerja, pagi itu kebetulan Pai Bulei, putra Pai Chun, lewat di depan rumah Biye Songgie, di mana dia melihat istri Songgie sedang mencuci pakaian. Bulei terkenal sebagai anak orang kaya yang bebogoran, maka melihat wajah Sam Nio, istri Biye Songgie, yang cantik dan menarik, walaupun tidak mengenakan pakaian yang bagus, hati anak muda ini jadi tertarik. Kebetulan pada saat itu Biye Liek sedang bermain-main di muka rumahnya. Bulei menghampiri. Adik, siapa nama mutanya Bulei sambil berjongkok di samping Biye Liek? Bocah si Biye itu memandang curiga kepada Bulei, tetapi anak hartawan si Pai itu telah keburu mengeluarkan beberapa bungkus bunga gula, yang diangsurkan kepada bocah itu, sehingga Biye Liek jadi kegirangan dan cepat-cepat mengucapkan terima kasih. Kau tinggal di mana? Tanya Pak Ibu Lai selang sesaat. Itu tuh di situ menunjuk Biye Liek ke arah rumahnya, Bulei jadi girang, karena segera juga dia melihat bahwa rumah yang ditunjuk oleh Biye Liek adalah rumah di mana dia melihat tadi adanya si Nona cantik. Kau mempunyai ibu? Tanya Bulei lagi. Biye Liek mengangguk. Itu yang sedang mencuci pakaian, ibuku kata Biye Liek sambil menunjuk pada Sam Nio. Bulei jadi tambah girang lagi, dia mengangguk-angguk sambil menyipitkan matanya, dan di hatinya telah terkilas semacam ingatan untuk mempersunting Sam Nio. Sebelum pulang, Bulei memberikan beberapa cie kepada Biye Liek, sehingga Biye Liek jadi kegirangan bertemu dengan susuk yang baik hati ini. Dengan langkah cepat Bulei pulang ke rumahnya. Dipanggilnya Ong Toa, penasehatnya, sehatnya, seorang lelaki tua dengan memakai kaca Matua, tebal dan licik sekali. Duduk Ong Toa kata Bulei waktu melihat Ong Toa telah datang. Penasehat dari Bulei itu duduk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, mulutnya menyeringai tertawa dan matanya yang seperti Matua, tikus itu berulang kali menatap Bulei. Rupanya Kongcu sedang menghadapi suatu peristiwa yang menggelisahkan kata Ong Toa sambil menyeringai lagi dan matanya memain tidak hentinya. Benar. Aku memang sedang menghadapi kesulitan kata Bulei dengan suara yang perlahan. Dan aku ingin minta pertolonganmu sebutkan saja. Sebutkan saja kata penasehat itu dengan cepat. Ong Toa selalu siap akan membantu Kongcu keluar dari kesulitanmu itu. Kau berkelahi lagi Bulei menggelengkan kepalanya. Tidak. Bukan itu dan dia menatap penasehatnya dengan pipi yang berubah merah. Melihat itu Ong Toa segera mengerti bahwa yang akan dibicarakan oleh majikan mudanya itu pasti tentang perempuan. Katakan Kongcu, Ong Toa pasti akan mengeluarkan seluruh tenaga dan pikiran untuk membantu Kongcu kata Ong Toa sambil menyeringai penuhi arti. Bulei merogoh sakunya mengeluarkan serenceng uang cie yang terdiri dari beberapa tel, kemudian dia memberikannya kepada Ong Toa. Yang jelas kakek penasehat itu jadi kegirangan sekali, dia mengucapkan terima kasih berulang kali. Ong Toa, aku sedang menemui kesulitan lagi kata Bulei kemudian. Aku telah jatuh hati pada seorang perempuan, Ong Toa tertawa. Sudah dikebut saja kata penasehat ini sambil tertawa menyeringai. Tunggu dulu kata Bulei dengan cepat. Soal kebut memang mudah, tetapi aku menemui kesulitan, si Ocia mana yang beruntung mendapat perhatian dari Kongcu tanya Ong Toa cepat. Inilah kesulitan yang sedang kuhadapi kata Bulei dengan lesu. Katakan-katakan kata Ong Toa cepat. Tak ada soal sulit bagi Ong Toa Bulei tertawa. Nah itulah sebabnya aku ingin meminta pertolonganmu kata Bulei cepat. Wanita itu bukan perawan lagi, dia sudah menjadi istri orang Oh apalagi begitu, itu lebih mudah kata Ong Toa menimpali. Sungguh tanya Bulei girang. Mengapa tidak balik tanya Ong Toa? Tadinya Ong Toa kira Kongcu jatuh hati pada seorang si Ocia di kampung ini, tak taunya hanya tong sampah berkas, Bulei tersenyum. Jadi kau berani jamin bisa menggaet perempuan itu tanya Bulei. Ong Toa mengangguk. Beres semua beres di tangan Ong Toa kata Ong Toa. Coba Kongcu ceritakan perempuan yang beruntung mendapat perhatian Kongcu itu tinggal di mana Bulei menceritakan semuanya, juga tentang Yie Liek dan Sam Nyo sampai sejelas-jelasnya. Letak rumah dan jalanan yang dilalui, semuanya diceritakan kepada Ong Toa. Mendengar itu, Ong Toa seperti berpikir. Melihat penasehatnya terpekur, Bulei jadi berdebar hatinya. Dia duga si penasehat tua ini menemui kesulitan setelah mengetahui perihal Sam Nyo. Kenapa Ong Toa tanya Bulei? Oh tidak dan Ong Toa tertawa lagi. Aku sedang mengingat-ingat. Kalau tidak salah suami perempuan itu bekerja pada Pai Wang Gwe, ayahmu oh benar dan ini lebih mudah lagi kata Ong Toa. Aku bisa membujuk Pai Wang Gwe agar memberikan tugas kepada suami perempuan itu untuk tugas keluar daerah beberapa saat, misalnya dua atau tiga bulan dan selama ini Kongcu boleh memboyong istrinya mendengar perkataan Ong Toa, Bulei jadi kegirangan, dia sampai mengeluarkan seruan yang keras. Bagus Ong Toa. Bagus serunya. Dan kalau berhasil, kawakan ku beri hadiah yang banyak si tua ketawa menyeringai, dia meminta diri dari majikan mudanya ini untuk menemui Pai Chan, ayah Bulei untuk membujuk guna membuang biaya Song Ye ke suatu daerah untuk suatu tugas, agar si kakek tua ini menjalankan rencana kejahatannya terhadap keluarga biaya tersebut lebih mudah lagi. Sore itu Song Ye pulang ke rumahnya dengan muka yang murung. Sam Nyo yang melihat perubahan suaminya yang begitu pulang dan sampai menjelang malam selalu duduk termenung, jadi haran. Dia menghampiri suaminya. Dipegang bahunya, sambil mencium pipi Song Ye. Kenapa kokotanya seng istri? Song Ye menghela nafas. Sam Nyo, mungkin satu atau dua hari lagi aku akan dikirim Pai Wong Gue ke daerah Kang Lam mengawal barang-barangnya. Kata si suami dengan suara yang lesu. Kau-kau akan dikirim ke Kang Lam tanya Sam Nyo terkejut. Song Ye mengangguk. Ya dan mungkin untuk waktu selama lima bulan atau secepatnya empat bulan menyahuti si suami dengan lesu tak bersemangat. Dan sebetulnya aku ingin menolak perintah Pai Wong Gue, tetapi aku takut nanti aku dipecatnya, dan kita bisa celaka Sam Nyo jadi lemas badannya. Dia menjatuhkan dirinya di kursi. Ditatapnya suaminya itu. Song Ye yang melihat keadaan istrinya itu, jadi menghela nafas. Sam Nyo, katanya sambil mencekal tangan istrinya itu. Kau harus jaga Bieliek baik-baik dan kukira kepergian aku itu akan membawa kemajuan juga, karena Pai Wong Gue telah menjanjikan, kalau memang aku berhasil membawa barang-barangnya dengan selama tiba di Kang Lam, sekembalinya dari sana, aku akan dinaikan menjadi mandor kebun dan gajiku akan dinaikan, tetapi koko mengawal barang-barang bukan suatu pekerjaan yang ringan, lagi pula kau tentu tak akan kuat melakukan perjalanan yang begitu jauh karena tubuhmu sangat lemah sekali, sering terserang penyakit Song Ye tersenyum pahit. Aku hanya ikut para Piausu mengawasi barang itu, kalau memang ada penjahat yang ingin merampok barang-barang itu, Piausu-Piausu itu yang akan menghadapinya menerangkan dia Song Ye cepat. Sam Nyo tetap tidak tenang ingin melepaskan suaminya. Malam itu waktu mereka akan tidur, Sam Nyo memeluki suaminya terus-menerus, seakan-akan dia takut terjadi sesuatu. Paginya, dikala suaminya akan pergi bekerja, Sam Nyo memesan padanya, kalau Pai Wong Gue pagi ini juga mengirim Song Ye, maka Sam Nyo minta agar Song Ye secepatnya memberi kabar. Si suami memberikan janjinya. Bia Liek dan Sam Nyo mengantarkan Song Ye sampai beberapa puluh meter dari rumah mereka, berat sekali perpisahan antara suami istri serta putra itu. Dan, malapetaka sedang mengancam rumah tangga keluarga Bia itu. Keberangkatan Bia Song Ye memang sudah diatur oleh Ong Toa. Maka pada hari itu setelah Song Ye berangkat mengikut para piausu mengawal barang-barang yang akan dikirim Pai Wong Gue ke Kang Lam, Ong Toa dan Bule jadi repot. Anak hartawan Si Pai itu sudah lantas repot berpakaian yang bagus-bagus dan sebentar-sebentar memandang dirinya di muka cermin yang terbuat dari baja murni itu. Menjelang senja, dengan diantar Ong Toa, Pai Bule mengunjungi rumah Bia Song Ye. Pada saat itu pintu muka sedang tertutup. Rupanya Sam Nyo dan Bia Liek telah siang-siang akan tidur. Hati Bule jadi berdebar-debar keras, dia menoleh dan mengedipkan matanya memberi tanda kepada Ong Toa agar si tua itu mengetuk daun pintu. Ong Toa mengerti apa yang diperintahkan oleh majikannya itu, cepat-cepat dia maju ke depan, dia mengetuk pintu itu. Sepi, tidak ada sahutan. Ong Toa mengetuk lagi. Tetap tidak ada sahutan. Ong Toa menoleh kepada Bule yang kala itu sedang berdiri gelisah, dan Ong Toa kemudian mengetuk lebih keras lagi. Tetap tidak ada sahutan. Ong Toa menoleh lagi sambil mengangkat bahu. Bule tambah gelisah. Kongcu orang kaya ini maju dan mengetuk pintu sendiri. Tetap tidak ada sahutan. Ong Toa dan Bule jadi tambah gelisah. Sedang mereka gelisah itu, dari arah selatan tampak mendatangi seorang laki-laki tua. Waktu melihat Ong Toa dan Bule berdiri di depan rumah Song Ye yang tertutup pintunya itu, dia menghampiri. Kongcu cari siapa tanyalah laki tua itu. Bia Song Ye menyahuti Ong Toa dengan cepat. Orang si Bia itu telah pergi dikirim majikannya ke Kang Lam menyahuti orang tua itu dengan cepat-cepat. Oh dan kami memang sudah tahu itu kata Ong Toa cepat. Dan ini putera Pai Wang Guie, Pai Xiao Kongcu, yang dikirim kemari oleh Pai Wang Guie untuk mengantarkan uang gaji dari orang si Bia. Itulah laki itu mengkerutkan alisnya sambil menatap Pai Kongcu, dia bimbang. Tetapi akhirnya dia berkata juga. Sam Nyo dan puterannya sedang pergi ke pasar untuk keperluan mereka nanti selama suaminya berada di Kang Lam, menerangkan laki-laki itu. Ong Toa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dengan kesal dan jengkel, Bule pulang kembali ke rumah diiringi oleh Ong Toa. Selama dalam perjalanan Bule selalu memaki di dalam hati, karena rencananya telah gagal. Selama dalam perjalanan Ong Toa selalu menghiburnya dengan segala macam janji-janjinya. Dia juga mengatakan bahwa nanti malam pasti Bule akan berhasil dengan maksud hatinya mempersunting Sam Nyo. Tetapi Bule tetap uring-uringan. Dan, menjelak malam, dikala Seng Bulan sudah menunjukkan dirinya, dikala Seng Binatang malam mulai memperdengarkan suara berdendangnya, maka Ong Toa mengajak Bule untuk mengunjungi Sam Nyo lagi. Dengan hati yang berdebar-debar Bule mengikuti Ong Toa ke rumah Bie Song Nyo lagi. Waktu sampai di sana, diiatnya, penerangan di dalam rumah sudah dinyalakan. Bule jadi girang, karena dengan sendirinya dia segera mengetahui bahwa Sam Nyo tentu sudah pulang. Dengan hati yang agak berdebar Bule mengetuk pintu rumah itu, agak keras. Siapa terdengar teguran dari dalam dan hati Bule jadi semakin berdebar karena yang menanya itu suara seorang wanita yang merdu sekali, dan Bule segera juga dapat menduga bahwa yang menanya itu pasti Sam Nyo. Kami dari Pai Wong Gwe E Ong Toa telah menyahuti mewakili kong cu-nya. Sunyi sesaat. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Hati Bule semakin berdebar. Ong Toa melirik majikan mudanya sambil tersenyum. Waktu pintu terbuka, tampak Sam Nyo dengan wajah yang agak pucat. Mari silahkan masuk ko-nya kata Sam Nyo dengan ragu. Dia memanggil orang dengan sebutan ko-nya, yang artinya tuan. Ada pesan apakah dari Pai Wong Gwe E Ong Toa masuk ke dalam, sedangkan Bule hanya mengikuti dari belakang dengan matel, tak hentinya memain memandang kecantikan Sam Nyo. Mereka duduk di kursi yang sudah agak keroat. Sam Nyo mau jadi repot menyediakan mereka teh, lebih-lebih Bule selalu membawa sikap yang angkuh dan agak tinggi diri, membuat Sam Nyo jadi lebih gugup lagi. Waktu dia membawakan dua cangkir air teh untuk kedua tamunya itu, Ong Toa memperkenalkan Bule kepada Sam Nyo, dan juga menyebutkan bahwa Bule adalah putra dari Pai Wong Gwe E, majikan suami perempuan itu. Sam Nyo jadi tambah menghormat. Setelah batuk-batuk beberapa kali, barulah Ong Toa berkata dengan suara yang penuh kelicikan, begini Hu Jin, maksud kedatangan kami kemari sebetulnya diutus oleh Pai Wong Gwe E untuk membawakan hadiah berupa uang guna melewati hari-hari selama suami Hu Jin sedang tugas di luar daerah dan Ong Toa mengeluarkan serenceng uang, diserahkan kepada Sam Nyo. Perempuan itu jadi gugup berbareng girang, karena dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa dia akan menerima hadiah dari majikan suaminya itu. Apalagi kalau dilihat, jumlah uang yang diserahkan oleh Ong Toa itu sangat besar sekali, dan mungkin kalau suaminya bekerja selama satu tahun, belum tentu dia dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Dengan cepat Sam Nyo ingin berlutut menyatakan terima kasihnya. Tetapi telah dicegah oleh bule. Ong Toa tertawa-tawa. Hu Jin, ku kira perlu juga aku menerangkan kepada Hu Jin, bahwa semua ini berkat jasa kasihan dari bule Kong Chu yang telah memujuk Pai Wong Gwe E untuk memberikan hadiah kepada keluarga Hu Jin, karena Kong Chu ini kasihan melihat keluarga Hu Jin yang agak sulit di dalam penghidupan kembali. Hati Sam Nyo menyatakan terima kasihnya dengan hati yang bergelebar. Dan perempuan ini juga tidak tenang hatinya, karena sebagai seorang perempuan yang mempunyai hati yang halus dan mempunyai perasaan yang tajam, Sam Nyo memperoleh kesan bahwa Kong Chu muda itu selalu mengawasi dirinya dengan mati yang tajam dan agak liar. Tetapi karena orang datang membawakan hadiah untuknya, dia tidak berani membawa sikap yang sembarangan. Dan, lama juga bule bersama Ong Toa berada di rumah Sam Nyo, sampai akhirnya hampir menjelang tengah malam, barulah mereka pamitan. Sebetulnya selama ini Sam Nyo jadi tambah gelisah, semakin mendekati tengah malam, dia semakin tidak tenang. Untuk diusir terang tidak bisa, maka dia berdiam diri. Hatinya baru tenang setelah kedua tamunya ini minta diri untuk pulang. Tetapi waktu Ong Toa dan bule akan meninggalkan rumahnya, bule telah menyampaikan undangannya yang mengundang Sam Nyo untuk makan-makan di rumah gedungnya. Sam Nyo ingin menolaknya, tetapi belum lagi dia menyampaikan tampikannya, Ong Toa telah mendesaknya, sehingga akhirnya dia menerima undangan dari bule. Dengan hati yang dipenuhi perasaan gembira, bule pulang ke rumahnya. Dan, selama malam itu, dia mengatur rencana berdua Ong Toa, setelah jauh malam, baru mereka berpisah untuk tidur. Malam itu dalam tidurnya, bule bermimpi bahwa dia sudah bisa memiliki Sam Nyo, perempuan yang cantik dan menjadi istri Song Gie, lelaki yang menjadi pegawai ayahnya. Sore itu di muka rumah Sam Nyo berhenti sebuah kereta yang dikirim oleh bule. Sam Nyo agak tak tenang waktu menaiki kereta itu bersama B.Y. Liek. Dengan hanya menggunakan pakaian yang sederhana, perempuan itu memenuhi undangan bule. Dia sengaja tidak memakai pakaian yang indah-indah, walaupun sebetulnya diabisa, karena bule telah memberikan hadiah yang cukup banyak. Namun karena melihat sikap orang mencurigakan, Sam Nyo sengaja tidak mau mempergunakan dulu uang hadiah itu. Selama dalam perjalanan ke rumah bule dengan kereta yang dikirim oleh anak hartawan itu, perasaan Sam Nyo semakin tidak tenang. Dia seperti mempunyai perasaan yang memberisikan padanya bahwa Kongcu muda dari hartawan Pai itu tidak mempunyai maksud yang baik. Tetapi Sam Nyo juga tidak berani tidak memenuhi undangan dari anak majikan suaminya, karena kalau sampai bule tersinggung, tentu suaminya akan dipecat atau setidak-tidaknya akan dimusuhi, maka dengan terpaksa Sam Nyo menekan perasaan tidak tenangnya. Dalam waktu yang singkat, kereta yang dinaiki oleh Sam Nyo bersama putranya telah tiba di muka rumah bule, rumah gedung keluarga hartawan Shepai itu. Hati Sam Nyo semakin berdebar keras juga hatinya tambah tidak tenang. Lebih-lebih kedatangannya itu disambut oleh Hong Toa. Sam Nyo dan putranya diajak ke belakang gedung, dan di situ telah menunggu bule. Dengan gembira bule mengajak Sam Nyo ke sebuah ruangan yang mewah, di mana di tengah-tengah ruangan telah terdapat sebuah meja makan yang dipenuhi oleh hidangan-hidangan yang serba lezat dan tentunya Sam Nyo belum pernah makan. Waktu duduk di kursi yang mewah itu, perasaan Sam Nyo mau jadi semakin tidak tenang. Aku sangat gembira hujan mau memenuhi undanganku kata bule setelah masing-masing mengambil tempat duduk. Dan, mari kita mulai bersantap Sam Nyo cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah dan mengucapkan terima kasih. Selama bersantap itu, Matthew Bule tak hentinya menatap kecantikan yang dimiliki oleh Sam Nyo. Juga matanya sering bernaung di dada Sam Nyo yang tampak masih besar dan padat, walaupun sudah mempunyai seorang putra, yaitu Biyeliak. Dan bocah Biyeliak yang tidak mengetahui sesuatu apapun, sudah makan dengan lahap. Dia hanya mempunyai perasaan bahwa paman, siok-siok, yang telah mengundang mereka makan itu, sangat baik sekali. Setelah mereka makan-makan, maka bule mengajak Sam Nyo dan Biyeliak mengelilingi gedungnya untuk menyaksikan keindahan dan kemewahan dari keluarga hartawan Shepai tersebut. Selama itu Ong Toa tetap mengawal mereka. Dan, terakhir bule mengajak Sam Nyo ke taman, di mana telah tersedia sebuah meja untuk minum-minum. Sam Nyo ingin menolaknya, karena perasaannya semakin tidak tenang. Namun, dia takut nanti si Kong Cu Muda ini jadi tersinggung, maka dia masih berdiam diri. Terakhir kali, bule mengangsurkan secawan minuman, yang dikatakannya sebagai penghormatan bule kepada perempuan tersebut. Sam Nyo semakin tidak tenang, dia menolaknya, dengan mengatakan bahwa dia tidak biasa meminum minuman keras. Tetapi bule mendesaknya, sehingga terpaksa Sam Nyo meneguknya. Begitu cairan warna coklat itu memasuki mulutnya, dia merasakan bahwa perasaan panas meliputi mulutnya, perlahan-lahan turun ke perutnya. Bule mengawasi dengan tajam. Dan, dia tertawa menyeringai mencurigakan. Melihat itu Sam Nyo berdiri sambil mengatakan bahwa dia mau pulang karena telah jauh malam. Bule berusaha mencegahnya, tetapi Sam Nyo tetap berkeras ingin pulang juga. Maka, waktu perempuan itu berdiri, bule dan Ong Toa cepat-cepat mengiringi dengan disertai kata-kata bujukan untuk menahan nyonya itu berdiam beberapa lama lagi menemani bule. Tetapi Sam Nyo tetap menolak. Waktu perempuan itu melangkah beberapa langkah, tiba-tiba dia merasakan kepalanya pening sekali, mutar dan berkunang-kunang, sehingga dia terkejut dan tanpa disadarinya dia memijip-mijipkan kepalanya. Ong Toa menyeringai sambil melirik pada bule, yang dibalas oleh anak muda itu dengan satu tertawa menyeringai juga yang penuh arti. Ong Toa pura-pura menghampiri Sam Nyo. Kenapa hujin tanya si orang tua yang menjadi comblang ini? Kepalaku-kepalaku pusing kata Sam Nyo masih tetap memijit-mijit kepalanya. Kalau begitu lebih baik hujin istirahat saja dulu, nanti setelah pening hujin lenyap, baru hujin pulang kata Ong Toa membujuk. Benar. Nanti hujin masuk angin dan sakit kata bule menimpalinya. Sam Nyo menggelengkan kepalanya. Tidak jangan katanya dengan terbata-bata. Biarlah aku pulang saja dan perempuan ini melangkah lagi. Tetapi, waktu dia melangkah begitu, kepalanya semakin berat. Dan, dengan mengeluarkan suara keluhan yang panjang, tanpa disadarinya tubuhnya rubuh terguling. Untung bule dan Ong Toa telah mengetahui sebelumnya apa yang akan dialami oleh perempuan itu. Maka dengan cepat mereka telah menyanggah tubuh Sam Nyo. Perempuan itu tidak sampai terjatuh di lantai. Bialiak yang melihat keadaan ibunya jadi menangis. Ma kenapa kau matanya si bocah di dalam tangisnya? Tetapi Sam Nyo tidak menyahuti, dia telah jatuh pingsan dan tidak ingat orang. Bule melirik Ong Toa sambil menyeringai dengan suara tertawanya yang mengandung kemenangan. Bawa ke dalam. Ong Toa kata putra Pai Chan Wong Wee itu. Ong Toa mengiakan. Sedangkan bule sendiri telah membujuk Bialiak, kemudian memanggil seorang pelayannya, diperintahkan membawa Bialiak bermain di luar. Setelah merebahkan Sam Nyo, bule mengibaskan lengan bajunya memerintahkan Ong Toa untuk keluar. Ong Toa ketawa menyeringai sambil keluar. Bule cepat-cepat menutup pintu kamar itu dengan tangan yang gemetar. Kemudian dia menghampiri pembaringan. Sam Nyo rebah di pembaringan setengah sadar dan setengah tidak, karena kepalanya sangat pusing. Bule mengawasi Sam Nyo dengan hati yang menggelora, metu anak muda ini memain tak hentinya. Sam Nyo menggeliat sambil mengeluh. Oh aku di mana aku di mana keluhnya sambil berusaha membuka matanya, tetapi perasaan pening semakin merajai kepalanya, sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Bule menghampiri lebih dekat, dia duduk di tepi pembaringan. Hujin, kau barada di dalam kamarku kata bule dengan suara dibuat selembut mungkin. Beristirahatlah di sini, nanti setelah pusingmu lenyap, baru kau pulang Sam Nyo sedang pusing, tetapi mendengar perkataan bule, dia terkejut. Dia mau melompat bangun, tetapi tenaganya seperti lenyap. Dia juga menyadari bahwa semua itu pasti disebabkan oleh minuman yang diberikan oleh bule, sehingga dia jadi mabok dan tidak bisa bergerak leluasa, karena cairan yang diminumnya itu pasti dicampur oleh bius, obat yang bisa membuat jadi lumpuh seseorang. Sam Nyo mengeluarkan suara keluhan. Bule tertawa. Mari aku pijitkan kata bule sambil mengulurkan tangannya dan memijit-mijit kepala Sam Nyo. Sam Nyo ingin menolak sambil bangun, tetapi dia tidak bisa bergerak, karena dirasakan tubuhnya sangat lemah sekali. Ketika dirasakan tangan bule memijit-mijit kepalanya, Sam Nyo jadi gusar, tetapi dia tidak berdaya. Perasaan pusing semakin menguasai diri perempuan yang menjadi istri Song Jie. Semakin lama bule tidak bisa menahan dirinya, lebih-lebih dilihatnya wajah Sam Nyo telah merah. Tanpa disadarinya bule menundukkan kepalanya, dia mencium pipi Sam Nyo. Sam Nyo terkejut. Oh jangan keluhnya. Tetapi perempuan itu tidak bisa mengelakannya, karena tenaganya seperti telah lenyap. Bule seperti sudah kemasuk kecansetan, dia bukan hanya mencium pipi Sam Nyo saja, juga dia mencium bibir perempuan itu, yang ditekankan oleh bibirnya sendiri dengan penuh kegairahan, lidahnya juga mempermainkan bibir perempuan itu dengan diiringi oleh rangsangan yang menggila. Tubuh anak muda itu menggigil menahan gelora hatinya yang semakin memuncak. Sam Nyo sendiri terkejut merasakan bibirnya diciumi dan dipermainkan oleh lidah bule, dia ingin meronta dan mengelakkan ciuman anak muda itu. Tetapi dia tidak berdaya. Tangan bule sendiri telah mulai nakal dan kurang ajar sekali. Kedua tangannya itu meremas-remas tubuh perempuan tersebut. Malah yang terakhir, kedua tangannya itu telah meremas-remas dada perempuan tersebut. Betapa hancur perasaan Sam Nyo, hampir saja dia menjerit. Dan bule jadi membuat perempuan itu menangis waktu bule dengan tidak sabar dan tangan gemetar membuka baju Sam Nyo. Tampak dada saat Nyo yang masih keras dan besar itu, putih dan menggeirahkan sekali, merangsang bule sampai kepalanya berdenyut keras seakan-akan mau meledak pecah. Diremas-remasnya dada perempuan itu dengan penuh kesetanan. Jangan-jangan Kongcu mengeluh Sam Nyo. Aku telah mempunyai suami diamlah hujin nanti aku berikan hadiah yang lebih besar lagi bujuk bule. Jangan diamlah-jangan Kongcu diamlah dan bule menundukkan kepalanya mencium dada Sam Nyo menggigit-gigitnya dengan perlahan-lahan, sehingga Sam Nyo sangat sakit hatinya. Oh kemohon jangan Kongcu kata Sam Nyo dengan suara merintih. Diamlah bujuk bule dengan suara yang mendesah. Aku telah mempunyai suami, Kongcu jangan Kongcu merintih Sam Nyo lagi. Suamimu tidak akan mengetahui kata bule sambil menciumi terus dada perempuan itu. Jangan Kongcu oh jangan dan Sam Nyo mengerahkan tenaganya akan memegang kepala bule untuk menahannya, tetapi dia tidak berdaya, tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya. Bule juga semakin menggila, dia semakin menciumi dada perempuan itu. Sam Nyo jadi menangis. Kongcu kasihanilah aku aku telah bersuami. Kongcu kasihanilah aku mengeluh Sam Nyo dengan suara yang minta dikasihani. Bule tidak menyahuti. Dan anak muda putra hartawan ini jadi semakin menggila. Dia mengulurkan tangannya membuka seluruh baju Sam Nyo, sehingga tubuh perempuan yang putih itu hanya diselubungi oleh pakaian dalamnya. Namun, hal itu sudah cukup membuat mece bule jadi silau, karena paha dan perut dari Sam Nyo tidak ada kain penutup. Bagaikan kalap bule meremas tubuh Sam Nyo dengan kedua tangannya, kepalanya juga tertunduk menciumi seluruh tubuh perempuan itu. Sam Nyo merasakan hatinya seperti hancur berantakan, dia tidak bisa menahan tangisnya. Bule mendengar perempuan itu menangis. Kenapa menangis? Hujim tanya bule sambil mengangkat kepalanya. Sam Nyo merasakan kepalanya pusing sekali, dia sampai mengeluh beberapa kali. Juga air mata perempuan itu telah turun berleleran di pipinya, menangis tersengguk-sengguk tanpa bisa bergerak, karena tenaganya seperti telah lenyap dari tubuhnya, hanya suara tangisnya, yang semakin keras. Waktu Sam Nyo tersadar dari pingsannya, dia merasakan tubuhnya sakit-sakit dan sangat lemas sekali. Hanya bedanya sekarang dia sudah dapat menggerakkan tangan dan kakinya, walaupun masih lemas, tetapi tenaganya telah pulih sebagian. Teringat akan apa yang telah menimpa dirinya, Sam Nyo menangis menggerung-gerung dengan sedihnya. Dia mau membunuh diri, waktu dia memandang sekeliling kamar yang mewah itu, dilihatnya tak terdapat orang lain, hanya seorang diri saja. Perlahan-lahan Sam Nyo turun dari pembaringan yang dilapisi oleh kain sutra itu. Dia ingin menuju ke pintu. Tetapi belum dia sampai ke pintu, didengarnya dari luar kamar suara langkah kaki. Sam Nyo merandek, dia menatap ke arah pintu. Dilihatnya daun pintu terbuka. Dengan cepat Sam Nyo kembali ke pembaringan, dia membelakangi bulei, anak muda putra hartawan itu. Bulei menyeringai sambil mengunci pintu itu, kemudian dia menghampiri Sam Nyo. Dipegangnya bahu Sam Nyo sambil berkata, sudah bangun kau hujin Sam Nyo berusaha mengelakkan pegangan tangan anak muda itu sambil menoleh dengan metemendelik. Kau lelaki bangsat kau kau dan belum dapat dia menyelesaikan perkataannya, dia telah menangis lagi dengan keras. Bulei menyeringai lagi. Jangan menangis hujin sudahlah jangan dipikirkan apa yang telah terjadi kata anak muda itu. Aku berjanji akan mengambil kau sebagai istri muda ku lupakanlah suamimu muka Sam Nyo jadi merah padam. Kau laki-laki bangsat yang tidak tahu malu makinya dengan sengit. HMMM kau berkedok dengan uangmu itu dan merusak kehormatanku bulei tetap melawan dengan tertawa, dia menghampiri Sam Nyo dan memeluknya. Jangan memaki begitu, sayang kata bulei sambil mengulurkan tangannya. Percayalah aku akan membahagiakan kau pergi bentak Sam Nyo. Bule melengak sesaat, tetapi kemudian dia tertawa lagi. Hujin apakah kau benar-benar mengusirku keluar tanya bulei sambil menatap dengan pancaran metu yang tajam sekali pada Sam Nyo. Pergi. Pergi teriak Sam Nyo seperti kalap. HMMM kalau begitu kau benar-benar perempuan yang tidak tahu diri kata bulei sambil tertawa dingin. Cuan mudamu ini ingin memberikan kau kebahagiaan, ternyata kau telah menolaknya. Dengan mengikuti suamimu yang seperti pengemis itu, apakah kau akan bisa memperoleh kebahagiaan Sam Nyo sangat sedih? Dia tidak menyahuti perkataan orang, melainkan dia menjatuhkan dirinya sambil menangis dengan suara yang menyedihkan. Hati Sam Nyo serasa telah hancur remuk, karena kehormatan dirinya telah dirusak oleh bulei. Tiba-tiba Sam Nyo teringat sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan dilihatnya bulei sedang menatap dia dengan tatapan metu yang tajam. Mana anakku teriak Sam Nyo seperti kalap, dia melompat dari duduknya, akan berlari ke arah pintu. Bule melihat itu, dia ketawa dingin dan menubruk mencekal tangan Sam Nyo. Dengar dulu bentak bulei. Kau dengar dulu keteranganku Sam Nyo tidak berdaya melawan tenaga bulei, dia hanya menangis sambil berteriak-teriak, lepaskan. Lepaskan bangsa bulei ketawa dingin. Diam bentaknya dengan suara yang bengis. Sam Nyo kaget mendengar suara bentakan dan sentakan pada tangannya, dia terdiam sesaat lamanya, lalu kemudian dia menangis lagi. Kau dengarlah dulu kata bulei. Kau sayang tidak pada anakmu itu aja Sam Nyo mau jadi pucat. Kau-kau dia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh bulei. Kau sudah mengerti maksudku bentak bulei lagi. Lebih baik mau secara baik-baik mengikuti kemauanku, kalau tidak, HMM anakmu akan menjadi korban, akanku potong kepalanya terpisah dari leharnya. Kau kasihan tidak bagaikan kalap, San Nimar meronta-ronta dengan sekuat tenaganya. Mana anakku? Mana anakku teriaknya dengan suara yang serak, dia masih meronta, dia bentak bulei lagi. Kalau kau masih terus membawa sikap yang begini, maka kau akan menyesal Sam Nyo terdiam sesaat. Mana anakku tanya Sam Nyo kemudian dengan sendat tangisnya. Nah, bukankah lebih baik kau membawa sikap yang demikian, dan ku kira anakmu akan bisa diselamatkan kalau memang kau mau menuruti kemauanku kata bulei. Ya ya aku menurut, tetapi mana anakku tanya Sam Nyo dengan ketakutan. Anakmu masih selamat, dia sedang berada di dalam tangan pelayanku. Kalau memang kau membangkang kemauanku, maka jiwa anakmu itu tidak akan dapat diselamatkan kata bulei. Kau gemetar suara Sam Nyo. Sekarang kau mau tidak menuruti kemauanku secara baik-baik tanya bulei sambil menyeringai. Sam Nyo mau jadi maktiku tuh di bawah tekanan jiwa anaknya. Dia menunduk sambil menangis. Ya bunuhlah aku, biarlah aku mati kata Sam Nyo sesenggukan. HMM mati tanya bulei tertawa. Tak mudah seperti apa yang kau kira. Kalau kau masih membendel terus, maka aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana tubuh anakmu itu akan dirobek-robek oleh orang-orangku kau 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 benar-benar binatang kata Sam Nyo dengan suara gemetar. Terserah kepadamu kata bulei menyeringai. Apa saja yang ingin kau katakan, katakanlah Sam Nyo mengangkat kepalanya, dia menatap bulei dengan pandangan mati yang tajam, digenangi oleh air mata. Bagaimana tanya bulei sambil tetap menyeringai menang. Sam Nyo tidak menyahuti. Bagaimana tanya bulei lagi. Sam Nyo tetap tidak menyahuti, hanya kembali dia menangis. Tubuhnya gemetar menahan kesedihan hatinya. HMM kau masih keberatan, bukan tanya bulei lagi. Tetap Sam Nyo tidak menyahuti. Dirinya sedang berada di persimpangan jalan antara mengorbankan dirinya untuk kepentingan anaknya atau dia membiarkan seng anak mendapat malapetaka. Bagaimana tanya bulei lagi. Tetapi Sam Nyo tidak menyahuti. Bule jadi mendongkol, dia ketawa dingin dengan muka yang bengis. Baiklah. Rupanya kau keras kepala kata bulei. Aku akan memperlihatkan kepadamu bagaimana anakmu itu menemui kematiannya wajah Sam Nyo jadi pucat. Oh jangan-jangan teriak Sam Nyo dengan suara gemetar dan menangis saja. Bule ketawa dingin HMM selama kau masih belum mau menuruti kemauanku secara baik-baik. Jangan harap anakmu bisa hidup kata bulei dengan suara yang tawar. Sam Nyo menangis lagi dengan sedih, dia memandang bulei dengan hati yang hancur. Bule ketawa, dia merasa dirinya telah menang, dia yakin bahwa dia akan dapat memperoleh kemenangan. Kau mau menuruti kemauanku, bukan tanya bulei. Kemudian sambil menghampiri Sam Nyo lagi sambil memegang kedua bahu perempuan tersebut. Sam Nyo berdiam diri, tidak mengelaki pegangan lelaki itu, hanya air matanya semakin mengucur deras. Baiklah. Aku menerima kemauanmu, tetapi anakku harus kau bawa kemari kata Sam Nyo kemudian. Bule tertawa girang, dia merangkul Sam Nyo sambil berkata, Nah bukankah kalau sejak tadi kau secara baik-baik mau melayaniku, kita tidak usah sampai tarik urat bertengkar begitu macam Sam Nyo tidak menyahuti, juga dia tidak bergerak atau meronta dari rangkulan lelaki itu. Hatinya telah tawar, tawar sekali dia sudah seperti juga orang yang putus nyawa, yang sudah tidak mempunyai perasaan dan mati. Maka dari itu, dikala Bule mencumi dirinya, dia selalu berdiam diri dengan hati yang hancur, berdiam diri dengan tangisnya. Bule sebetulnya merasakan juga sikap perempuan itu yang dingin sekali. Tetapi karena dia memang telah tergila-gila dengan wajah yang cantik, maka dia sudah tidak memperdulikan segala apapun. Kasihan Sam Nyo. Selain hatinya yang remuk dan korban perasaan, juga tubuhnya jadi sakit sekali, karena Bule sangat kasar. Selama itu, yang diingat oleh Sam Nyo hanyalah putranya, Bieliek. Begitulah sejak hari itu Sam Nyo mau jadi menetap di rumah Bule. Selama itu dia memperoleh pelayanan yang baik sekali, dirinya dibanjiri dengan segala macam perhiasan yang mahal-mahal serta yang indah-indah. Untuk diri Sam Nyo, telah disediakan dua orang pelayan oleh Bule, yang harus subsidia di setiap detik melayani nyonya itu. Tetapi walaupun dia memperoleh layanan yang baik dan diperlakukan seperti seorang ratu, toh tetap saja kesedihannya tidak dapat dibendung. Setiap Bule mengunjungi kamarnya dan menidurinya, dia pasti menangis. Air matanya hampir kering, sehingga sering dia menangis tanpa mengalirkan air mata. Hanya, karena Sam Nyo teringat akan keselamatan Bieliek, maka dia tidak pernah melawan lagi. Tentang suaminya, Seng Gie, dia pasrah saja kepada Tian, Tuhan, apa yang akan terjadi nanti begitu suaminya pulang dari Kang Lam. Dan, kesedihan selalu meliputi hati perempuan ini jika dia sedang duduk seorang diri. Pada malam itu bulan Purnama bersinar terang, Sam Nyo duduk di dekat jendela kamarnya memandang keindahan bulan dari taman yang terbentang di hadapannya. Pikiran Sam Nyo melayang-layang tidak menentu, dia selalu terkenang kepada Bie Song Gie, itulah laki yang menjadi suaminya dan sedang berada di Kang Lam. Sam Nyo merasa berdosa karena telah mengkhianati suaminya. Memang seharusnya dia mesti membunuh diri begitu kehormatan dirinya disentuh. Namun kalau dia membunuh diri, putranya, Bieliek, tentu akan hidup lebih menderita lagi. Maka dari itu, demi hidup anaknya itu, mau atau tidak, Sam Nyo harus menghadapi semua penderitaan itu. Pada malam itu, di kalas Sam Nyo sedang duduk termenung seorang diri, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk orang. Siapa? Tanya Sam Nyo segera. Cepat buka pintu hujan terdengar suara bule agak parau. Sam Nyo menghela nafas. Dia bangun dari duduknya dan menuju ke pintu. Waktu dia membuka daun pintu, benar saja bule berdiri di situ dengan muka yang merah padam. Dari mulut lelaki itu tersiar bau minuman keras, rupanya bule telah terlalu banyak meneguk arak. Kau mabok tanya Sam Nyo dengan segan. Bule tidak menyahuti, dia melangkah masuk dengan langkah sempoyongan. Buka bajumu bentak B.J.L. Lee dengan suara yang keras, dia membentak sambil menoleh. Sam Nyo sangat sakit hatinya. Tetapi dengan langkah yang perlahan-lahan dia menghampiri pembaringan. Kau mabok, leiko kata Sam Nyo sambil berusaha membukakan baju luar bule, tidurlah nanti pening kepalamu akan lenyapku katakan buka bajumu bentak bule dengan suara yang kasar, sikapnya juga kasar sekali. Sam Nyo terkejut sekali, tetapi setelah menatap bule sesaat lamanya, dia akhirnya menghela nafas dan membuka bajunya. Sedang dia membuka bajunya, tiba-tiba bule menarik tangan Sam Nyo, sehingga perempuan itu terjatuh di pembaringan di samping bule. Kenapa kau membuka baju seperti nenek saja, heh bentak bule, buka bajumu ku bilang dan tangan bule dengan kasar membuka baju perempuan itu. Dan Sam Nyo hanya bisa menangis waktu bajunya ditarik dengan kasar. Sam Nyo hanya menuruti perintah bule. Kau masih tetap seperti mayat bentak bule waktu dia memperoleh kenyataan Sam Nyo tidak menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Sudahlah leiko sudah terlalu letih tampaknya, nanti kau sakit bujuk Sam Nyo. Tetapi bule bukannya berhenti, malah menundukkan kepalanya menggigit buah dada Sam Nyo, sampai perempuan itu terjengkit kesakitan. Kenapa tanya bule? Sakit menyauti Sam Nyo dengan penuh perasaan jengkel. Sakit tanya bule mengejek. Ya dan bule menggigit lagi. Sakit, leiko kata Sam Nyo. Aku perlahan-lahan, toh kata bule. Tapi jangan digigit begitu, kata Sam Nyo lagi. HMMK selalu tidak mau memberikan kepuasan kepadaku kata bule, dia menundukkan kepalanya lagi dan menggigit lagi. Sam Nyo menahan perasaan sakit, dia berusaha merontak tetapi lelaki itu sangat kuat meneluknya. Malah disebabkan dia berontak, maka gigitan bule jadi lebih keras lagi. Aduh sakit leiko mengeluh Sam Nyo dengan suara yang parau, mengandung isak tangis. Diam kau kata bule dengan sengit, dan dia menggigiti bagian tubuh perempuan itu yang lainnya, sehingga Sam Nyo menggeliat-geliat menahan perasaan sakit. Rupanya Sam Nyo sangat menderita sekali. Sam Nyo yang menderita kesakitan hebat. Tinggal Sam Nyo yang menangis terus-menerus menyesali nasinya. Begitulah memang penghidupan Sam Nyo jadi menderita sekali. Dia masih kuat untuk menghadapi semua itu disebabkan dia memikirkan jiwa anaknya, Bieliek. Tetapi, sering juga terkilas di dalam ingatan Sam Nyo untuk mengambil jalan pendek, yaitu membunuh diri. Dan hal itu sering akan dilakukannya, tetapi bayang-bayang muka Bieliek selalu menggagalkan maksudnya itu. Dan Sam Nyo mau jadi melewati hari-hari dengan penuh siksaan batin dan lahirnya. Dia menghadapi semua itu dengan penuh tekanan yang hampir membuatnya gila. Hari itu dari siang Jie, pelayan, Sam Nyo, nyonya Bie Song Gie mengetahui bahwa rombongan Bie Song Gie telah kembali pulang dari Kang Lam. Hati Sam Nyo mau jadi berdebar keras. Apa yang akan terjadi kalau suaminya begitu pulang ke rumahnya dan melihat bahwa istrinya atau anaknya sudah tidak ada di rumah itu lagi? Betapa menyedihkan tentunya. Dan, seharian penuh itu, sejak mendengar bahwa rombongan orang-orang Pai Wong Gie yang mengawal barang-barang telah kembali dari Kang Lam, Sam Nyo menangis terus-menerus. Kedua pelayannya yang melihat itu, mereka tidak mengatakan sesuatu apapun, karena mereka telah terlalu sering hampir setiap hari melihat Sam Nyo menangis. Menjelang sorenya, Sam Nyo memanggil salah seorang pelayannya, yaitu Song Jie. Sam Nyo menanyakan perihal dari Bie Song Jie. Pelayan itu jadi bingung. Si Yao Jin tidak kenal dengan orang yang Tai Tai sebutkan itu kata si pelayan bingung. Sam Nyo jadi tambah sedih, karena dia tidak bisa mendengar berita tentang Bie Song Jie. Sam Nyo mengibaskan lengan bajunya untuk menyuruh si pelayan menyingkir. Setelah Siang Jie berlalu, maka Sam Nyo jadi duduk termenung seorang diri lagi. Sedang Sam Nyo termenung itu, tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut. Cepat-cepat Sam Nyo bangun dari duduknya, dan begitu dia melongo keluar, ke taman, dia melihat suatu pemandangan yang membuat darahnya jadi tersirap apa yang diihatnya. Ternyata Sam Nyo melihat Song Jie sedang dipukuli di taman itu. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang keras, Sam Nyo berlari-lari keluar dari kamarnya itu. Song Jie yang sedang dipukuli oleh orang-orangnya Pai Wong Gwe melihat istrinya itu. Dengan tidak terduga semangatnya jadi terbangun. Dia berlari menghampiri Sam Nyo. Sam Nyo kau benar-benar berada di sini teriak lelaki itu seperti kalap. Sam Nyo tidak bisa menahan mengucurkan air mata, dia menangis sambil berusaha menubruk dan memeluk suaminya itu. Tetapi salah seorang dari orang-orangnya Pai Wong Gwe itu telah memegang tangan Song Jie, menariknya dan menjoroki sampai lelaki itu terjerembap dan mukanya mencium tanah. Menyaksikan hal itu, Sam Nyo menjadi tambah terluka dan perih. Gieko oh Gieko teriak Sam Nyo sambil mengejar akan memeluk suaminya. Hentikan. Oh kalian benar-benar terkutuk. Hentikan. Apa yang kalian lakukan terhadap suamiku ini Song Jie juga bagaikan kalap menubruk Sam Nyo. Pukulan-pukulan yang diterimanya dari orang-orang Pai Wong Gwe seperti tidak dirasakan. Sam Nyo teriaknya dengan suara yang keras sekali. Mereka jadi saling berpelukan. Tetapi itu hanya dapat dilakukannya sekejap saja, sebab seketika itu juga anak buah Pai Wong Gwe telah meluruk dan merenggut memisahkan mereka. Sam Nyo berontak sekuat tenaganya tidak mau melepaskan pelukan pada suaminya. Tetapi tenaga anak buah Pai Wong Gwe sangat kuat sekali, maka tanpa dapat ditahan lagi, Song Jie telah diseret mereka, sedangkan dua orang pelayan Pai Wong Gwe tetap memegangi Sam Nyo. Bagaikan kalap Sam Nyo merontak-rontak sekuat tenaganya ingin melepaskan diri dan cekalan orang-orang itu. Namun tenaga perempuan itu tidak mengizinkan, akhirnya saking sedih dan putus asa dia jatuh pingsan. Mengapa Biye Song Jie bisa datang ke gedung Pai Wong Gwe dan digebuki oleh orang-orangnya hartawan itu? Ternyata waktu rombongan yang mengantar barang-barang ke Kang Lam sudah pulang, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk menemui keluarga mereka. Perpisahan selama berbulan-bulan telah menimbulkan perasaan rindu yang bukan main. Begitu juga Biye Song Jie, dia pulang ke rumahnya untuk menemui istri dan anaknya. Selama dalam perjalanan menuju ke rumahnya itu, Biye Song Jie membayangkan, istrinya dan anaknya tentu akan menyambut pulangnya dia ini dengan gembira. Dia juga membayangkan, Sam Nyo, istrinya itu, pasti akan menyambutnya sambil berlari-lari dan memeluknya, Atau mengatakan demikian, Oh Jieko betapa aku merindukankah setiap malam. Biye Liek juga sering memanggil-manggilmu jika dia sedang menangis dan disebabkan bayang-bayang itu, Biye Song Jie jadi semakin mempercepat langkah kakinya agar dia bisa di rumahnya dengan cepat. Seakan juga dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Sam Nyo dan Biye Liek, puteranya itu. Tetapi, apa yang didapatinya setelah dia sampai di rumahnya? Rumah itu kosong. Biye Song Jie jadi heran, dia cepat-cepat masuk ke dalam rumah itu. Tetapi baru saja dia masuk ke beranda rumah tersebut, telah keluar seorang kakek-kakek. Kau mencari siapa, nak tegur kakek itu setelah menatap Biye Song Jie dengan heran. Darah Song Jie tersirap. Kaukah siapa kau tegur Song Jie dengan suara tidak lampias? Kakek itu juga bingung. Aku pemilik rumah ini kata si kakek. Ada apa kau datang-datang masuk kemari Song Jie jadi tambah bingung. Kemana istriku tanya Song Jie kemudian setelah dapat mengendalikan dirinya, dia sudah lantas dapat menduga bahwa telah terjadi sesuatu pada rumah tangganya itu. Kenapa kau mencari istrimu di rumahku bentak si kakek mendongkol? Rumahku ini bukan tempat untuk menampung istri-istri yang tidak keruan Biye Song Jie jadi mendongkol luar biasa. Kau ku tanya kemana istriku bentak Song Jie bagaikan kalap. Aku mana tahu balas bentak si kakek. Aku tinggal di sini sudah selama empat bulan ini rumahku teriak Song Jie bagaikan kalap. Dan apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi pada mereka? Pada istri dan anakku si kakek jadi lebih mendongkol dan juga bingung. Sudah ku katakan aku tidak tahu teriak si kakek. Hayo cepat keluar kau Song Jie bingung luar biasa. Dia ingin segera menerjang kakek itu. Ingin dipukulnya. Sedang keadaan tegang begitu, dari luar masuk beberapa orang yang menjadi tetangga rumah tersebut. Mereka datang disebabkan mendengar suara ribut-ribut dan mereka ingin melihat apa yang terjadi. Waktu melihat Song Jie, mereka mengeluarkan seruan tertahan. Kau log Jie tanya mereka hampir berbareng. Kapan kau kembali kemari Song Jie tidak sempat menceritakan segala apapun, dia menghampiri salah seorang di antara mereka. Halo Asem hayo kau ceritakan, kemana istri dan anakku kata Song Jie dengan kalap. Ceritakan mengapa kakek tua bangka ini bisa mengakui rumah ini sebagai rumahnya. Muka orang itu berubah pucat sekali. Tenanglah Elo Jie katanya cepat. Nanti akan kami ceritakan mari ke rumahku dulu perasaan Song Jie jadi semakin tidak tenang. Dan mempunyai firasa jelek. Tetapi karena orang-orang ramai itu menarik dia untuk mengikutinya ke rumah salah seorang tetangganya, maka dia mengikuti juga. Dengan hati-hati salah seorang di antara mereka, yang paling tua, menceritakan segalanya kepada Song Jie. Juga diceritakan sejelas-jelasnya, bagaimana setelah menerima undangan makan malam bulei, maka Sam Nyo tidak pernah pulang kembali ke rumah itu. Mendengar itu, bagaikan kesambar petir, Song Jie menjerit sekuat tenaganya dan jatuh pingsan. Orang-orang itu jadi repot berusaha menolongnya untuk menyadarkan Song Jie dari pingsannya. Begitu tersadar dari pingsannya, Song Jie merontak dari pegangan orang-orang itu sambil melompat dan berteriak dengan suara yang mengguntur, akan kubunuh anak jadah itu. Akan kubunuh keluarga Pai itu dan Song Jie berlari-lari menuju ke rumah Pai Wang Gui. Orang-orang kampung berusaha untuk menahannya, tetapi akhirnya mereka tidak berdaya. Lebih-lebih Song Jie telah mengambil sebatang golok dari salah seorang pedagang daging di dekat pasar di situ, maka semua orang jadi menyingkir. Dalam waktu yang singkat sekali Song Jie telah berada di muka gedung Pai Wang Gui. Dia berteriak-teriak dengan kalap dan membacoki pintu gedung itu. Orang-orang Pai Wang Gui yang melihat kelakuan Song Jie jadi heran berbareng gusar. Lebih-lebih Pai Wang Gui waktu dilaporkan tentang hal itu, dia memerintahkan untuk menghajar Song Jie setengah mati. Beberapa orang busu, guru silat, yang bekerja pada Pai Wang Gui cepat-cepat keluar. Melihat ada orang yang keluar dari rumah itu, Song Jie yang sudah kalap sudah lantas menyerang dengan goloknya. Namun dia mana sanggup melawan jago-jago silat yang bekerja pada Pai Wang Gui. Maka di dalam beberapa gebrakan saja, dia sudah kena diringkus. Song Jie dibawa ke dalam rumah Pai Wang Gui dan digebuki setengah mati dan setengah hidup. Dan, sedang digebuki dan dihajar pulang pergi itulah Sam Nyo telah melihatnya. Song Jie diseret ke hadapan Pai Wang Gui yang kala itu sudah duduk di ruangan tengah dengan sikapnya yang angkuh serta keagung-agungan. Orang-orang Pai Wang Gui menjoroki Song Jie, sehingga orang Shibie yang malang itu jadi terjerunuk ke depan. Song Jie bentak Pai Wang Gui dengan suara yang berpengaruh. Mengapa kau mengamuk-ngamuk tidak keruan dengan mat mendelik lebar, Song Jie menatap Pai Wang Gui. Akanku bunuh seluruh keluarga Pai teriak Song Jie dengan penuh dendam. Kenapa kau memusuhi kami? Bukankah kalian baru pulang dari Kang Lam dan menyelesaikan tugas yang baik? Dan lagi pula aku telah memberikan kau upah yang cukup besar kata Pai Wang Gui mendongkol. Metu Song Jie semakin mendelik. Tetapi akhirnya dia menceritakan segala apa yang diketahuinya mengenai istri dan putra Pai Wang Gui. Dusta teriak Pai Wang Gui dengan suara menggeledek. Kau ingin merusak nama baikku. Bagus. Rupanya kau memang sudah bosan hidup. Hei ya Sam, Ali U. Hajar dia dua orang busu maju dan menghajar Song Jie dengan bengis. Song Jie memberikan perlawanan tetapi dia mana bisa melawan kedua guru silat itu. Maka dengan waktu yang singkat sekali, dia telah menggeletak dengan tubuh dan muka yang babak belur dihajar oleh kedua busu tersebut. Pai Wang Gui tertawa dingin HMM manusia seperti kau benar-benar tidak mengenal budi kata Pai Wang Gui. Kau telah kami beri pekerjaan dan diberikan gaji yang baik malah kau akan kami angkat sebagai mandor taman. Mengapa sekarang tak hujan tak angin kau ingin merusak nama besarku dengan menuduh anakku berbuat serong dengan istrimu. HMM rupanya kau mempunyai lima kepala enam tangan dan enam kaki sehingga kau berani mengeluarkan tuduhan seperti itu. Bagus. Bawa dia ke Tia Kuan dan jebloskan dia ke dalam penjara beberapa orang menyahuti, dan mereka menggotong Song Jie ke kantor Tia Kuan. Dan pada saat itu, tanpa memeriksa lagi, karena Tia Kuan itu juga memang juri terhadap Pai Wang Gui, segera juga menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Song Jie. Kasihan orang Shibie itu. Seketika itu juga, dalam keadaan terluka parah, dia mendam di dalam penjara. Kesedihan dan dendam berkecamuk di dalam dada Song Jie. Di dalam tangisnya, dia bersumpah, dia akan berusaha mencari jalan untuk meloloskan diri dan melakukan pembalasan kepada keluarga Pai serta Tia Kuan yang menjebloskan dirinya tanpa mengenal keadilan itu. Tetapi dendam Song Jie hanya akan menggelora membakar dirinya, karena ia sendiri sedang terkurung di dalam penjara yang mengekang kebebasan dirinya.